Dari situ bilangnya dari aku terjatuh, aku bisa merangkak, bisa berdiri, dan melangkah lainnya. Sebetulnya yang kita penasaran banget gitu ya, dari It's Me BCL 2017, and now it's 2022. It's 2020, tapi dua kali ya kan? Tapi itu sebetulnya transformasinya seperti apa sampai ada Blossom Council. Blossom. Sebenarnya aku dan HGAI kita berdiskusi mencari judul buat this intimate concert in Singapore. It's my first international concert, solo concert ever. Why we pick Blossom? Kenapa kita pilih Blossom sebagai judul? Karena aku yakin teman-teman di sini juga mungkin aku rasa Indonesia juga ya, dan mungkin Singapura, Malaysia juga tau. Dari sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan. Dalam diri aku dulu mungkin aku nyanyi gak pakai dancer segala macem, terus akhirnya aku memutuskan, bisa pakai dancer, memutuskan juga mengganteng Ronald Steven untuk bergabung sama my team untuk menjadi music director abis dari situ. Tapi and then things happen, 2020 terjadi. Kita semua tentunya mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup. Dan buat aku mungkin double, gitu ya. Di satu sisi aku kehilangan seorang yang menjadi sosok yang amat-sangat mensupport karir aku, dan banyak sekali membantu aku dalam menjadi diri aku yang kemarin itu. Dari situ aku berusaha bisa bertahan, berusaha bisa bangkit. Dari 2020 aku dulu dari situ bilangnya dari aku terjatuh, aku bisa merangkap, bisa berdiri dan melangkah lagi. Itu yang aku keluarkan di mungkin sekitar tahun 2020 ya. Akhirnya pertengahan itu aku mulai dengan konsep melangkah lagi. Di dalam hati aku ingin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan aku, perjuangan aku untuk bisa menemukan diriku lagi. Tapi dengan versi yang mungkin sudah banyak perubahan, mindsetnya sudah berubah. Dari 2020 itu aku terus berusaha untuk membuat karya, berusaha untuk terus berkembang. Sampai akhirnya aku di 2022 ini, dengan segala perjalanan yang sudah dilalui, aku merasa, aku siap untuk mengatakan, this is the time buat aku blossoming. Blossoming. Siap buat aku memperkenalkan, inilah diriku yang baru. Inilah diriku dengan segala apa yang sudah dilalui sampai ke sekarang, I'm ready to blossom. Jadi kenapa kita pilih judul blossom? Karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku. Dan mudah-mudahan this new me, aku yang blossoming ini bisa terus berjalan terus. Dimulai dari si international concept ini di Singapura. Bisa terus berkembang terus dan gak menyerah. Dan kalau dikasih badai juga terus bisa blossoming dan blossoming terus. Amin, amin. Ini kalau sekarang kan tanggal 6 Juli gitu. Kayak cuma sebulanan lagi nih persiapannya nih. Benar. So far gimana nih persiapannya? So far deg-degan. Kayak excitement dan deg-degan itu bersatu. Di satu sisi kan ini juga pertama kali ya aku mau bisa nyanyi di konser di... Singapura-nya di Singapura gitu ya. Di satu sisi I'm excited dan aku juga ingin. Ya itulah aku yang ingin berbagi. This is aku yang baru. Kita excited menyiapkan ya. Dari mulai dari kreatifnya sendiri. Dari mulai bapak ini dengarin musik. Jangan tegang dong. Dia yang paling tenang justru ya. Dia yang paling tenang justru ya. Dua harinya Nicky-nya dimana enggak? Enggak? Tenang-tenang. Kan tau sendiri Ronald ya hebat banget gitu. Bikin aransmen musik waktu kemarin di... Tapi bisa dimana kita itu ya? Asian Games kan Ronald bikin musiknya. Jadi dari situ aku ngajar Ronald. Dan aku yakin nih Ronald bisa memberikan sebuah warna baru sama aku yang barunya ini. Hagaipun dari Insti BCL sudah terlibat. We become friends sudah dari tahun... Dari Habibi Ainun ya. Dari Habibi Ainun sampai ke sekarang. Jadi kayak... They all know me very well. Jadi kita excited untuk menyiapin menyajikan sesuatu yang baru. Dan tentunya ada yang baru adalah Gen Z di sini ya. Gen Z banget. Gen Z ya. Karena BCL masih remake sama Gen Z gitu. Oh betul. Salah satu yang aku dari awal melihat di X Factor ini anak emang super talented. Aku match Aura Bintang. Makanya aku kekah banget nih. Kayaknya untung dapetnya boys untuk di mentorin di X Factor. Dan akhirnya menjadi juara dong. Gitu deh. Itu dia. I see all the potential in AJ. Ini semua buat aku. Konser ini kita persiapkan dengan hati. Selalu ya. Aku selalu dengan hati. Orang-orang yang terlibat pun semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mengenal aku. Yang tahu perjalanan aku. Because this is intimate concert juga. Ya. Jadi aku juga pengen bisa connected to the audience nantinya gitu. Ini bukan yang berapa kita ada. Bukan yang kayak berapa puluh ribu orang gitu ya. Bukan yang sebesar itu. Tapi I make sure these two days. Orang bisa merasakan apa yang aku sampaikan. Dan aku juga can get the energy from the audience. Jadi kita excited menyiapkan. Dengan bikin baru ya. Memperkenalkan aku yang baru nih. Gede kan. Tapi excited. Karena Abi tuh a lot juga gitu. Jadi aku pengen juga orang bisa melihatnya bangkit dari ketepurukan itu seperti apa sih. Nah itu mudah-mudahan bisa tercapai. Bisa dilihat di blaster. Luar biasa. Itu kayaknya memang yang kita lihat tuh. Gak sih? Mas Raga kan sebagai pemenang FFP gitu kan. Itu yang mau di highlight. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Silahkan. Kalau, jadi sebenernya gini. Concept Blossom itu 360. Jadi bukan hanya baju juga. Jadi lightingnya, visualnya. Even kayak. Yang mudah pasti bentuk utamanya musiknya gitu. Itu semuanya akan adaptasikan perjalanan itu. Jadi dari segmen-segmen yang memang kita ceritakan. Jantuh, tumbuh, bangun, gasem gitu ya. Let's say crewnya itu. Nah itu tuh semuanya akan dikemas. Nah kalau baju sendiri. Kita tahu banget DCL tuh gak pernah fail kan looknya. Jadi itu juga menu utama yang lain gitu. Jadi memang. Mungkin tidak akan. Little luck dia pakai. Let's say. Kalau gak pakai. Akan pakai baju bunga. Terus mekar-mekar gitu. Enggak. Blossomnya gak gitu. Tapi warnanya. Kemudian materialnya. Kemudian juga fungsinya. Ada baju-baju yang memang difungsikan untuk. Sangat galak dan sangat magis. Tapi ada juga yang memang juga fun. Bisa dipakain ke dance gitu. Tapi memang kalau dari sisi baju. Akan tetap ada surprise-surprise. Dari sisi fashion di atas panggung. Nanti Mimo yang mikir. Untuk semua dong ya. Ya. Tapi kalau dari warna. Wartanya akan mewakili semua perasaan. Yang memang nanti kita jahit. Untuk intimate concert ini. Baik. Lalu tour international gimana? Mas Dodi itu. Mas Dodi itu. Dua apa? Mas Dodi. Aku sih. Kalau personally dari aku. Gak tau ini pembicaranya Mas Dodi. Udah sampai panas. Saya juga gak paham ya. Jadi saya gak bisa mewakili manajer saya. Karena ini urusannya dia. Gimana mas? Kalau aku sih. Keinginannya adalah. Untungan saya seperti itu. Keinginan aku ya. Tapi mau sampai. Misalnya di beberapa negara tetangga. Disini kan. Atau mau dibawa ke tempatnya. Gitu ya. Itu. Mungkin. Bapak manajer saya yang lebih paham. Mungkin Mas Ndicari aja tuh Mas Dodi. Gitu. Gitu. Jadi ya. Mudah-mudahan. Kalau ini berlangsung dengan lancar. Dan sukses. Banyak support. Teman-teman ini juga support. Audience juga. Fans juga support. Aku rasa. Insya Allah. Kita pengennya sih. Bisa. Dilanjutkan ke. Negara tetangga yang lain. Oke. Oh diriku. Diriku. Oke. Balik lagi. This intimate concert. Dengan judul Blossom. Yang kita adain disikapun. Di ROS ini kan. Aku bilang. Aku kayak. Introduce. Diri aku yang. Dan tentunya. Orang-orang yang terlibat. Itu ada. Adalah sahabat-sahabat. Aku bisa bilangnya gitu ya. Orang-orang yang ada dalam journey. Perjalanannya aku. Menuju ke aku sih. Blossom ini. Di sini. Kenapa. Alvin. Aku merasa. Alvin. Di saat aku. Menjadi mentor. Di ajang pencernaan bakat. Menemukan. Seorang Alvin. Ada di panggung. Aku bisa lihat potensi. Dari dia. Dan akhirnya dia menjadi juara. Itu buat aku. Selain buat Alvin. Yang mungkin. One of his biggest achievement. Salah satu pencapaian terbiasa. Tapi buat aku pun. Seperti itu. Aku rasanya seperti itu. Karena. Aku bisa mendampingi Alvin. Memberikan masukan. Ataupun kritik. Ataupun homelan. Ataupun sayang. Ya. Semua yang aku berikan ke dia. Untuk kebaikannya dia. Dan akhirnya dia bisa menaklukan. Kekurangan. Bukan kekurangan. Aku raguannya dia. Sampai akhirnya dia bisa jadi juaranya. Jadi Alvin memang. Buat. Perjalanan aku. Sekarang ini memang penting sekali. Itu Alvin. Dan aku juga ingin memberikan. Aku juga ingin. Gimana ya. Alvin sama aku. Kita terlihat dalam sebuah acara. Terus akhirnya Alvin menang. Tapi aku gak ingin hubungannya. Cuma disitu. Karena aku yakin. Lebih banyak mata harusnya melihat. How talented he is. Gitu. Jadi aku ingin bisa memberikan. Kesempatan Alvin. Menunjukkan dirinya dia. Tidak hanya di Indonesia. Tapi juga di. Singapura. Di negara yang lain. Kita gak pernah tahu kan. Fansnya Alvin kan ada dimana-mana gitu. Jadi. Aku memberikan kesempatan itu. Buat Alvin untuk bisa bersinar disana. Apa yang aku lihat. Aku pengen orang juga bisa lihat. Terus kalau Ariel. Tentunya he is one of my best friend. Gitu kan. Dan. Tahu sendiri dari tadi. Mas Alvin juga tanya menghapus jejakmu. Maksudnya di 2020. Kita rilis. Terus kita juga rilis. Aku dengan Noah. Band. Dan Noah juga punya lagu. Menjaga cinta. Dan dia juga berperan banyak. Dalam. Apa ya. Kita juga kemarin sama-sama jadi mentor. Tadi. Ex-fighter aku. Dia adalah salah satu. Rekan. Kerja. Yang juga memang sahabat aku. Jadi buat aku. Banyak sekali masukan-masukan dari Ariel. Yang memang membantu aku juga dalam perjalanan karir aku bermusik. Gitu. Dan aku rasa dengan kita juga punya lagu yang sama. Kita juga. Apa ya. Punya. Visi-visi dalam bermusik itu. Kita pengennya gini. Kita pengennya gini. Dan orangnya juga willing. Untuk mau ikut membantu aku. Di konser ini. Jadi ya. Of course. I have to go with him. Gitu loh maksudnya. Sebelumnya di 2017. Di izin BCL. Ariel juga salah satu. Apa. BCL's favorite man. Man. Oh man. Ya. Jadi emang jadi bintang tangguh juga. Dan karena kerjasama itu terus berlanjut. Sampai ke sekarang. Jadi aku rasa. Yang paling cocok memang Ariel. Kita juga punya lagu bareng. Dan. Aku juga pilih mereka. Yang tadi yang Hagai udah bilang. Mewakili. Dua generasi yang berbeda. Satu generasi Gen Z. Dengan Alvin. Gitu. Tentunya untuk. Bisa menentertain. Market yang lebih muda. Ya kan. Amat sangat keren. Dan Ariel tentunya. He's a legend. Gitu ya. Ya. Generasi. Kita-kita. Generasi kita-kita. Jadi aku make sure. My audience nanti. Bisa dapet experience. Gitu loh. Maksud experience dalam arti. Ini legend. Yang angkatannya kita-kita nih. Ada. Kita yang muda. Yang bersinar. Yang new face. Yang orang lagi penasaran nih. Juga hadir disini. Itu yang pengen aku gambarkan disini. Dengan pemilihan dua. Lintang tamu di konser ini. Baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cukup terjawab.